Oke, balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini ada berita selanjutnya. Ini ada kasus pembunuhan lor. Pembunuhan, rekonstruksi pembunuhan tetanggo di Bagan Peti. 12 adegan diperagokan. Ini kejadian di Kota Jambi. Jadi, Satres Krim Polresta Jambi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang berujung kematian di daerah Bagan Peti. Beberapa waktu yang lalu, di mana dalam rekonstruksi diketahui pelaku membunuh tetanggo-nyo karena emosi korban merayu istrinya. Oke, mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Satres Krim Polresta Jambi melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban Devi Musti Kalana yang dibunuh oleh tetangganya Varendi Lasandi. Warga Bagan Peti, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi pada 26 Oktober 2022 lalu. Sebanyak 17 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi berlangsung di Gedung Tridharma Ma Polresta Jambi pada Rabu pagi. Rekonstruksi ini diikuti langsung oleh pelaku, sejumlah saksi dan juga dari pihak kejaksaan. Kanit Reskrim Polresta Jambi, Ibdayu Darengga mengatakan, dalam rekonstruksi tersebut terungkap motif pembunuhan dilatari karena pelaku tidak senang dan emosi kepada korban yang mengganggu istrinya M. Korban tewas akibat pukulan batu gomblok yang dihujan pelaku di kepala korban. Kita ketahui bersama, terjadi di Bagan Peti 19 yang sempat terjadi pembunuhan akibat suami istri, istrinya berselingkuh atau sempat dirayu oleh salah satu korban. Adegan ada 17, saksi yang dihadirkan untuk rekonstruksi ini ada 9. Setelah rekonstruksi itu, polisi melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dimas, Cek TV, melaporkan.